Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Head Pump. Apa itu Head Pump? Mari kita simak baik-baik bersama-sama. Head merupakan energi yang dibutuhkan untuk mengalirkan fluida cair setiap satuan masa. Ada pun jenis-jenis Head dari Pumpa yaitu ada 4, yaitu Head Loss, Head Tekanan, Head Statis, dan Head Laju Alir. Head Loss dikarenakan ada hanya friksi-friksi, kemudian Head Tekanan karena ada perbedaan tekanan, Head Statis karena ada perbedaan ketinggian, dan Head Laju Alir karena ada perbedaan kecepatan. Sebelum menghitung nilai Head maka perlu diketahui bilangan Reynoldsnya, yaitu dengan rumus sebagai berikut. NRE sama dengan Rho dikali diameter inset pipa dikali dengan kecepatan aliran fluida dan dibagi dengan viskositas fluida. Ada pun untuk diameter pipa, densitas fluida, kemudian viskositas larutan, maka kesemuanya itu telah diketahui sebelumnya ya teman-teman. Sehingga diperoleh kecepatannya yaitu V sama dengan Ki per A atau debit per luas penampang pipa. Sehingga diperoleh nilai bilangan Reynoldsnya yaitu Rp370.574, untuk Reynolds kurang dari Rp2.100, yaitu laminar flow jenisnya, lebih dari Rp4.000 yaitu turbulent flow, atau diantaranya disebut dengan aliran transisi. Maka dari sini kita ketahui bahwasannya jenis alirannya yaitu aliran turbulent. Dengan faktor koreksi untuk aliran turbulent yaitu alfa sama dengan 1. Baik, sebelum kita menghitung head maka perlu diketahui flow diagramnya. Di sini terdapat sebuah pompa yang menghantarkan air sungai menuju ke bak sedimentasi. Di mana ditunjukkan seperti pada gambar, yaitu ada Z1 yang merupakan jarak antara permukaan sungai dengan pompa, kemudian Z2 merupakan jarak antara pompa dengan pipa input pada bak sedimentasi. Baik, langsung saja yang akan kita bahas yang pertama yaitu head loss, atau rugi-rugi karena friksi. Ada pun friksi-riksi terdebut, yaitu 1. Friksi karena kontraksi dari sungai ke pipa, friksi pada pipa lurus, friksi pada elbow, friksi pada valve, dan yang terakhir yaitu friksi karena ekspansi dari pipa ke bak sedimentasi. Oke, yang pertama yaitu friksi karena adanya kontraksi dari air sungai yang masuk ke pipa. Yang mana dalam hal ini disimbolkan dengan head contraction atau HC. Dengan rumus yaitu HC sama dengan KC dikali V kuadrat per 2 alfa, di mana V merupakan kecepatan aliran fluidanya, kemudian alfa merupakan faktor koreksi dari adanya turbulensi. Kemudian nilai KC sendiri diperoleh dari Persamaan 2.10 16 halaman 93 Kinkopis edisi 3 1993 yaitu KC sama dengan 0,55 dikali 1 min A2 per A1 Untuk A2 merupakan luas penampang pipa, sedangkan A1 merupakan luas permukaan sungai. Sehingga nilai A2 jauh lebih kecil daripada A1, maka A2 per A1 nilainya diabaikan, sehingga diperoleh nilai KC yaitu 0,55 dan HC yaitu 1,486 J per kilogram. Oke yang kedua yaitu friction loss pipa lurus dengan rumus sebagai berikut, di mana nilai F di situ merupakan funding friction factor yang diperoleh dari pengeplotan antara equivalent rigness dengan nilai renaultnya menggunakan figur 2.10 3 halaman 88 Kinkopis edisi 3 1993 sehingga diketahui nilai funding fraction nya yaitu 0,004. Kemudian di sisi lain diketahui delta L nya yang merupakan panjang keseluruhan dari pipa yaitu 515 meter, sehingga diperoleh nilai friksi pada pipa lurus yaitu 173,678. baik selanjutnya yaitu friction loss karena adanya elbow di mana disini konstantannya yaitu 0,75 dan diketahui bahwasannya menggunakan 2 buah elbow sehingga nilai friction loss karena elbow dengan rumus seperti yang ditampilkan pada gambar diperoleh nilai 2,027 Joule per kilogram. Next yaitu friction loss pada valve disini kita menggunakan global valve dengan coefficient friction yaitu 6 sehingga jika dimasukkan ke dalam rumus maka diperoleh nilai friction loss pada valve yaitu 16,212 Joule per kilogram. Kemudian yang terakhir yaitu friksi karena adanya ekspansi dari pipa ke bak sedimentasi atau tangki sedimentasi di mana nilai konstantannya dicari dengan rumus 1 min A1 per A2 dikuadratkan. Untuk nilai A2 yaitu luas penampang yang lebih besar atau luas penampangnya si tangki sedimentasi sedangkan untuk A1 itu luas penampang yang kecil atau luas penampangnya si pipa sehingga karena A1 jauh lebih kecil daripada A2 maka nilainya adalah mendekati 0 atau dianggap 0 sehingga KX sama dengan 1 maka nilai friksi karena ekspansi dari pipa ke tangki sedimentasi yaitu 2,702 Joule per kilogram. sehingga diperoleh total friksi yaitu 196,105 Joule per kilogram. Baik, yang kedua kita membahas tentang head statis. Head statis ini muncul karena ada perbedaan jarak yang ditempuh oleh fluida di mana Z1 merupakan jarak permukaan sungai ke pompa dan Z2 merupakan tinggi pipa input pada tangki sedimentasi. Sehingga dengan rumus HS sama dengan gravitasi dikali Z2-Z1 diperoleh nilai head statis yaitu 8,979 Joule per kilogram. Selanjutnya yaitu head karena adanya perbedaan laju alir karena menggunakan pompa sentrifugal maka kecepatan masuk sama dengan kecepatan keluar atau V1 sama dengan V2 sehingga head laju alirnya yaitu 0 Joule per kilogram. Kemudian head karena pressure perbedaan tekanan karena ini dioperasikan pada tekanan atmosfer artinya sama-sama pada tekanan 1 ATM maka nilai head pressure-nya yaitu 0 sehingga secara keseluruhan diperoleh head total yaitu 196,105 Joule per kilogram atau sama dengan 13,137 feet atau sama dengan 4,004 meter. Oke, berdasarkan kapasitas atau debit aliran fluida dan dipekal headnya maka dapat dipilih pompa bertipe sentrifugal seperti yang ditampilkan pada tabel 10.17 dan kemudian selain itu dapat digunakan tipe single suction pump dan lebih lanjut lagi kita dapat menentukan tipe atau diameter impeller yang digunakan oleh pompa sesuai dengan gambar 10,40 dan 10,41 pada peri era 2008 maka berdasarkan data-data di atas yaitu dapat ditentukan jenis pompa, nomor pompa, nomor impeller diameter impeller beserta speednya Oke teman-teman demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang menerima manfaatnya Terima kasih Terima kasih telah menonton